Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy. Sudah diantar seperti biasa, kasus jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan membahas masalah kasus jalan Cagak Subang yang memang sedang rame-ramenya dan ditunggu oleh para masyarakat. Baiklah, saya satu pertanyaan yang memang masih menghantui di pikiran saya sampai saat ini adalah pada saat Danu di BAP, kemudian Danu mengakui, katakanlah terbuka kepada pihak penyidik pada saat di BAP, jadi BAP awal pertama kali ya, sebelum ada BAP nyebut Ibu Mimin. Kemudian disana Danu katakanlah berterus terang kepada pihak penyidik. Pertanyaannya apa yang melandasi apa yang membuat Danu mau berterus terang kepada pihak penyidik. Ini jadi pertanyaan yang belum saya dapatkan dari pihak Danu tersendiri. Apa yang menyebabkan Danu mau membuka kepada pihak penyidik? pertanyaan ini terus menghantui pikiran saya. Bisa jadi karena Danu lelah? Bisa jadi karena Danu sudah memang harus membuka? Atau apa? Atau warangkali ya saya tidak teritahu baru berane-aneh saja nih apakah ada seseorang yang memberikan suatu masukan ataupun misalkan yang membuat Danu jadi pengen membuka? ya nah seperti itu ini berjumpa pertanyaan karena ini kan harus dijawabkan oleh Danu secara pribadi apa yang membuat Danu pengen membuka diharapan penyidik pada saat di BAP dulu kemudian setelah itu baru Bumi Min di BAP dan di BAP Bumi Min dipertanyakan antara pengakuan Danu terhadap para saksi-saksi yang waktu itu ada di sana disebut oleh Danu ya nah oke kembali itu pertanyaan saya yang menghantui sampai sekarang saya masih belum terjawab kedua adalah ditetapkannya Danu sebagai tersangka atas dasar satu waktu itu kita tahu bahwa timingnya itu pada saat itu bahwa Danu menyerahkan diri ya diserahkan oleh pihak pengacara kemudian beberapa selang beberapa hari ada penetapan ada pengambilan ada pengambilan para tersangka ya penyebutan dan langsung dinyatakan tersangka pada hari itu juga satu pertanyaannya adalah pihak penyidik memberikan keputusan bahwa Danu sebagai tersangka itu atas dasar apa kedua juga mentersangkakan Bapak Yosef itu atas dasar apa dan Ibu Mimin Abi dan Adiki atas dasar apa pihak penyidik memberikan ponis bahwa mereka adalah sebagai tersangka oke oke kita bahas sekarang Danu tersangka apakah dari mana sekarang kita bahas Pak Yosef dulu untuk Pak Yosef sudah diterangkan bahwa katanya ada bercak darah ya ditersangkakan dengan data scientific sekarang pertanyaan kepada kedua adalah kepada Danu Danu jelas kita tahu bahwa Danu ada pengakuan dari Danu ya tapi kita tahu bahwa pihak kepolisian tidak butuh pengakuan nah apakah atas dasar pengakuan ini Danu jadi yang tersangka ini jadi pertanyaan apakah ada data lain sehingga Danu bisa ditetapkan sebagai tersangka selain pengakuan Danu kalau Pak Yosef kita ketahui ya tadi bercak darah ya mungkin juga ada temuan-temuan baru mungkin belum disampaikan oleh pihak kepolisian tapi untuk Danu apakah hanya pengakuan Danu saja ada data lain atau ada data scientific yang lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian andaikan saja andaikan saja kalau memang benar ada data scientific ya satu pertanyaan kedua adalah kenapa tidak dari dulu-dulu pihak kepolisian menentukan oke bisa jadi data scientific yang diterima belum ada penguat ya belum menjadikan dua alat bukti yang kuat tapi kalau sudah berhubungan data scientific apalagi berkaitan dengan DNA ya sidik jari dan lain sebagainya sekarang ini sudah suatu alat bukti yang sangat kuat sudah tidak bisa diragukan lagi kalau memang benar adanya tapi kita di media belum mendengar apa dasar daripada Danu ditetapkan sebagai tersangka ya kita masih terus bertanya apakah memang karena saya yakin pihak kepolisian belum memberikan data ini data terutama masalah Danu ya kalau misalkan Danu hanya sebagai pengakuan katakan sekali lagi kalau hanya sebagai hanya batas pengakuan saja ya ini 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 menurut kacamata orang awam ini agak pincang sebenarnya tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Tapan Sudirjo bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka pasti pihak kepolisian sudah mempunyai dua alat bukti yang kuat betul karena pasti tidak akan sembarangan cuman kita hanya bertanya-tanya kira-kira apa yang menyebabkan Danu ditetapkan sebagai tersangka apakah ada data sainsifik yang ditemukan oleh pihak kepolisian atau memang sudah lama ditemukannya dan baru sekarang ditentukan sebagai tersangka karena ada pengakuan dari Danu yang menjadi sinkron seperti itu saya hanya berandai-andainya begini coba kita lihat kejadian di TKP bahwa Danu mengatakan atas kronologis Danu kita mulai kronologis Danu dari mulai warnet kemudian dipecelele kemudian merangkat ke TKP saya yakin dari pihak kepolisian akan bertanya perjalanan dari pecelele ke TKP apakah ada CCTV yang memantau pasti ini pertanyakan oleh pihak penyidik pasti apakah ada CCTV yang memantau dan ini adalah ranahnya pihak kepolisian oke lah kita lewati masalah itu kemudian pada saat masuk ke TKP katakan di informasikan di media sudah bahwa Danu di sana di TKP hanya berjaga-jaga di luar dia hanya diperintahkan oleh Pak Yosef ini versi Danu sekali lagi ini versi Danu Pak Danu keluar kemudian diperintahkan kemudian Pak Golok Nah untuk masalah Golok ini juga kita harus cari tahu apa Golok ini adalah Golok yang ada di TKP ataukah Golok ini memang sudah dibawa dari luar ataukah Golok ini diambil dari luar nah ini yang harus kita cari tahu apa Golok ini memang Golok punya orang rumah orang TKP di rumah TKP apakah Golok ini diambil dari luar apakah Golok ini sudah dipersiapkan sebenarnya kalau dari Golok aja bisa-bisa menentukan bahwa ini adalah proses perencanaan oke sekali lagi Danu hanya mengambil Golok diperintahkan berjaga-jaga di luar dan masuk ke dalam itu pada saat ada teriakan Amelia almarhum kemudian melihat katanya ada pergerakan dari seseorang yang membentur-benturkan seperti itu kalau misalkan sekarang begini Danu mengatakan bahwa ada empat orang di sana katakanlah ada Pak Yosep Ibu Mimin Arigi dan Abi peran apa yang mereka lakukan terutama adalah Pak Yosep Ibu Mimin Abi dan Ari yang jadi pertanyaan saya kembali adalah pada saat penentuan tersangka dan disampaikan oleh Danu juga bahwa mereka peran-perannya dilihat dilihat oleh Danu tapi kenapa yang tiga orang ini Ibu Mimin Abi dan Ari dilepas apakah kalau dilepas itu berarti tidak ada dua alat bukti yang kuat sehingga mereka bisa langsung ditahan sehingga mereka dilepas nah kembali sedangkan yang ditahan adalah Danu dan Pak Yosep kalau ini sampai ditahan berarti kita yakini kita harus yakin bahwa tidak sembarangan pihak kepolisian untuk bisa menahan seseorang mentersangkakan dan menahan seseorang kalau tidak punya dua alat bukti yang kuat tentunya kalau Danu dua alat buktinya kuat Pak Yosep dua alat buktinya kuat yang tiga tidak kuat ini sebenarnya yang agak sedikit rancu kenapa yang tiga ini tidak kuat saya bicara masalah alat bukti kenapa dua alat buktinya tidak kuat untuk yang mereka bertiga pertanyaannya peran mereka yang bertiga sebagai apa di sana dua orang korban dua orang korban oke kalau kita berpikir kalau ini dua orang korban ada dua orang kekuatan ada dua orang kekuatan kekuatan ibu tuti dan kekuatan Amelia kalau disini cuma berdua katakanlah kalau eksekutornya misalkan sekali ini kalau Persidanu ya katakanlah Pak Yosep disana ada noda merah dan ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan berarti kuat ini dua alat buktinya apakah sebagai eksekutor sekali lagi ini apakah pertanyaannya apakah kemudian Danu sebagai apa sehingga Danu begitu kuat sehingga bisa ditahan apakah ada data scientific yang begitu kuat sehingga dipadukan dengan pengakuan Danu sehingga Danu bisa ditahan disana sedangkan yang tiga tidak ditahan berarti tidak ada kekuatan dari pihak kepolisian untuk menahan tiga orang ini perannya apa dong kalau begitu kalau Danu jelas perannya adalah di luar berarti tidak mengeksekusi Danu sekali lagi Danu perannya di luar itu informasi dari Danu Danu perannya di luar pada saat masuk ke dalam pada saat ada jeritan harusnya kan ini juga tidak kuat harusnya sama dengan yang tiga orang itu Bumimin Abi dan Arigi tapi kenapa pihak kepolisian menahan pihak Danu nah ini yang kita tunggu nanti di press release seperti apa apakah ada data-data yang kuat untuk bisa Danu di jebruskan ke dalam pertahanan kalau mau kalau cerita dari Danu bahwa Danu cuma di luar berjaga-jaga kemudian masuk ke dalam itu berarti tidak ada kegerakan eksekusi dari Danu harusnya nasib Danu sama dengan Ibu Mimin dan Abi Arigi dilepas ini ini secara nalar kita sebagai masyarakat biasa nalar kita seperti itu kan informasinya Danu di luar tidak mengeksekusi itu kenapa pihak kepolisian menjebruskan dalam penjara kalau hanya Danu hanya di luar saja ini jadi pertanyaan sebenarnya karena Abi Arigi Ibu Mimin dilepaskan tapi kan ada di TKP nah ini peran-peran inilah sebenarnya yang kita tunggu sebenarnya ya sehingga okelah kalau untuk Pak Yosef kalau memang benar sekali lagi ya bahwa ada data saya yang ada loda merah pecak merah kemudian mungkin ada data lain tetapi kalau untuk Danu kenapa Danu di jebruskan kalau memang Danu hanya di luar berjaga-jaga saja kemudian peran yang tiganya itu dimana ini jadi misterius kita tunggu dan kita tunggu presilis dari pihak kepolisian sebenarnya apa yang terjadi di TKP sebenarnya apa yang terjadi di TKP ini ini kita jadi confused Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh